Intro Halo Sobat Friendly Kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan Sebuah soal Tentang eksponen Diketahui setengah ditambah 1 per 4, ditambah 1 per 8 Ditambah 1 per 16 Ditambah 1 per 32 Ditanyakan hasilnya Dalam 1 bilangan Nah sekarang mari kita jawab Pertama-tama Kita akan ubah terlebih dahulu Penyebut ini menjadi Bilangan berpangkat Disini saya tuliskan Setengah Ditambah 1 per 4 Ditambah 1 per 8 Ditambah 1 per 16 Dan ditambah 1 per 32 2 Semuanya kita ubah menjadi Bilangan berpangkat 1 per 2 Ditambah 4 adalah 2 pangkat 2 Ditambah 8 itu 2 pangkat 3 16 2 pangkat 4 Dan 32 itu adalah 2 pangkat 5 Nah disini Nah disini Karena diminta Adalah hasilnya Dalam 1 Bilangan Kita akan Mengubah Penyebutnya Dengan mencari KPK nya Disini KPK Dari 2 2 pangkat 2 2 pangkat 3 2 pangkat 4 Dan 2 pangkat 5 Karena disini Basisnya sama Maka tinggal kita cari Pangkatnya yang paling besar Yaitu 2 pangkat 5 Jadi semuanya Akan kita ubah Penyebutnya Menjadi 2 pangkat 5 Bagaimana caranya Kita ingat Teman-teman Kita manfaatkan Sifat Dari Eksponen Yang Perkalian Yaitu A pangkat M Kali A pangkat N Sama dengan Pangkatnya ini Dijumlahkan Nah kita Tarapkan Kedalam Soal Setengah 1 per 2 Supaya menjadi 2 pangkat 5 Berarti disini 2 dikalikan Pangkat 4 Bawah dikali 2 pangkat 4 Maka atas juga Dikalikan 2 pangkat 4 Ditambah Disini 2 pangkat 2 Supaya 2 pangkat 5 Maka Dikalikan 2 pangkat 3 Jadi 1 kali 2 pangkat 3 Ditambah 1 Disini Tetap Kemudian disini 2 pangkat 3 Berarti Dikalikan 2 pangkat 2 Berarti Atas juga Dikalikan 2 pangkat 2 Nah kemudian Disini 2 Pangkat 4 Berarti disini Dikalikan 2 1 Kali 2 Plus 1 per 2 Pangkat 5 nya Tetap Berarti disini Tinggal kita Kalikan 2 pangkat 4 Per 2 Pangkat 5 Ditambah 2 Pangkat 3 Per 2 Pangkat 5 Ditambah 2 Pangkat 2 Per 2 Pangkat 5 Plus 2 Per 2 Pangkat 5 Ditambah 1 Per 2 Pangkat 5 Nah tinggal kita Hitung 2 pangkat 4 Itu berarti 16 Ditambah 8 Ditambah 4 Ditambah 2 Ditambah 1 Per 2 pangkat 5 Adalah 32 Sama Dengan Disini Kita Jumlakan Semuanya Ternyata Hasilnya 31 Per 30 Jadi Setengah Ditambah 1 Per 4 Ditambah 1 Per 8 Ditambah 1 Per 16 Ditambah 1 Per 32 Sama Dengan 31 Per 32 Saya Harap Penjelasan Saya Telah Membantu Anda Dalam Memahami Ini Dengan Lebih Baik Selamat Belajar Sobat Brandly Salam Edukasi Terima Terima Sub indo by broth3rmax